Halo teman-teman, balik lagi di channel Garis Antologi. Di channel ini kita akan membahas seputar dunia game dari sisi karakternya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari kami. Di sebuah tempat pedalaman Monian yang sangat jauh dari Land of Dawn, terdapat suatu tempat pegunungan yang berkabut dan sangat indah. Tempat tersebut sangat berkilau, layaknya seperti batu safir. Di tengah pegunungan tersebut ada suatu tempat yang bernama Swan Lake. Nama tersebut diberikan dari sang penguasa kastil yang bernama Swan Castle yang terletak cukup jauh dari danau tersebut. Swan Castle tersebut didirikan oleh Regina Family. Mereka merupakan bangsawan yang kabur dari kerajaan agar terhindar dari konflik politik dan kemudian mendirikan kastil yang terletak dari danau tersebut. Ada sebuah legenda mengatakan jika terdapat keturunan ke-13 lahir, maka semua kawanan angsa yang berada di danau tersebut akan menghormatinya. Nah, dia adalah Audet, yang merupakan putri sebagai keturunan ke-13. Audet memiliki wajah dengan senyuman yang sangat menawan. Banyak pria yang terpana padanya pada saat pertama kali melihatnya. Banyak juga bangsawan yang membicarakan sosok Audet ini. Bahkan dia dipuja-puja layaknya seorang Dewi yang menjelma menjadi manusia. Audet juga mempelajari ilmu sihir yang paling sulit dari kerajaan tersebut dan ia berhasil menguasainya. Walaupun sangat banyak orang yang memuji dan mengaguminya, namun sayangnya Audet selalu merasa kesepian. Audet kemudian bertemu dengan pria bernama Lancelot. Pria tersebut tengah terluka dan terdampar di pinggir danau Swanlight. Audet merawatnya sampai Lancelot sembuh dan mulailah muncul benih-benih cinta di antara mereka. Jadi itu tadi adalah cerita Audet dari Game Mobile Legends. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa berikan komentar di bawah ya. Sampai jumpa di bawah ya.